Kalau terumbu karang sebelum kormep itu memang boleh dikatakan rusak total. Setelah kormep masuk, perlahan-lahan terumbu karang itu mulai pulih. Karena dengan adanya penyadaran melalui program kormep kepada masyarakat, sehingga masyarakat sudah mulai sadar dan bisa melindungi terumbu karangnya itu sendiri. Aktivitas saya sebelum kormep itu nelayan. Setelah kormep itu berakhir, maka kami mulai awal 2011 itu coba membuka usaha ekoturisium ini. Dan selama ekoturisium ini kurang lebih sudah 3 tahun berjalan, banyak sekali wisatawan-wisatawan yang berkunjung ke desa ini. Dan kami menyiapkan fasilitas-fasilitas untuk para wisatawan itu, seperti alat snorkeling, alat diving, dan lain sebagainya. Sebelum adanya kormep, kita sebagai ibu rumah tangga biasa. Setelah adanya kormep, kita sering ikut latihan-pelatihan, dapat bantuan, seperti berupa barang, modal, sampai sekarang ini jadi pengusaha rumahan. Setelah adanya kormep, hidup saya lebih baik, karena saya bisa menyekolahkan anak saya sampai di perguruan tinggi. Kalau tumbuh karang rusak, ikan-ikan tidak ada lagi, kita tidak bisa bikin produk seperti sekarang ini. Jadi bagi saya itu penting sekali kalau kita perlu melestarikan tumbuh karang.